Itu yang pertama kali di kelasnya, makanya saya bilang saya sangat kabung ketika orang di HP ini hadir. Biasanya ketika generasi baru hadir itu tidak terlalu banyak perubahan. Luar biasa dari BRV sebelumnya dan menempatkan standar baru untuk kelas sekalian sini. Oke, kita akan tahu lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi dan langsung saja boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oke, jadi sekarang saya akan mereview Honda All New BRV yang baru diperkenalkan di Bandung ini live di Youtube Honda Bandung Center. Seperti tadi saya sudah bilang, bahwa mobil ini bukan pengembangan belakang dari model sebelumnya, tapi benar-benar mobil yang didesain pulang dari awal. Semuanya baru. Ya baru, dan kita akan mulai dari bodinya dulu. Dibandingkan di ARV sebelumnya, All New BRV ini yang good base, puluh, butuh sepertinya. Nah, ini biasanya kalau kita lagi review ini, biasanya kita cut dulu nih. Tapi ini olah di luar, jadi enggak bisa. Oke. Gak apa-apa, sering begini kalau ngomong-ngomong ya. Oke, saya hadir kembali, Om Petra. Mungkin untuk saya dilahirkan untuk saling diubara ke Allah kalau saya, yang mungkin ya. Saya enggak ada suara aja. Oh, ada suara aja, wah terbaik. Teman-teman mungkin boleh diambil yang lain dulu ya. Kita mau beropaknya main dulu nih Om Petra. Oke, kita boleh cek dulu. Oke. Cek, cek. Aman ya Om Petra ya? Aman, aman. Ini masih diperlukan apa enggak nih? Terserah, mas lu ada masasnya enggak di sini. Pertama ada aku apa enggak nih? Ah, gini. Aduh, eh, presok ya, teman-teman aku. Kenapa ini? Jangan, teman-teman. Aku tahu berapa kalian yang belum lewat dikirakan plastik. Boleh kakas, terus tangan lagi dong. Saya akan menemuin lari. Oke, jadi teman-teman, anak-teman media di sini. Kebetulan saya juga dari media juga. Dan kemarin saya beruntung sudah bertemu dengan mobil ini pada saat penguncuran di dunianya di Jakarta. Jadi, saya akan mereview secara live. Tapi juga mungkin saya akan menyampaikan sejumlah fitur dan hal-hal baru yang ada di Oli Ronda di akhir ini. Yang pertama tadi saya cakap bodinya berubah total. Dari bentuk, sekarang dia bentuknya lebih elegan dan kelihatan lebih mahal dengan desain garis yang kalem dan terintegrasi dari depan sampai belakang dengan sentuhan lampu LED. Kemudian fog lamp juga LED. Dan ini grill baru yang anda ya buat lapiran itu menjadi belakang. Tapi bukan cuma model. Dimensi dari Oli Honda BRC ini membesar di semua sisi. Untuk wheelbase, dia lebih panjang 38 mm. Panjang seluruh mobil ini berpaktah 34 mm akan dibandingkan sebelumnya. Lebar mobil ini 45 mm lebih lebar dibandingkan BRC sebelumnya. Kemudian, ini yang menarik, ground clearance. Karena kita di Indonesia, kita banyak jalan yang tidak rata. Sebelumnya, Budapier Fibon memiliki ground clearance 201 mm. Dan sekarang menjadi 220 mm, yang artinya naik 19 mm. Dan juga tinggi keseluruhan dari mobil ini juga bertambah 19 mm. Jadi, mobil ini membesar di segala sisi. Kemarin saya sudah membuktikan, saya bisa dilihat di panik. Saya bisa dilihat di tenang. Dan saya bisa dilihat di baris paling belakang. Dengan posisi tidak menentang sama sekali. Jadi, ini adalah yang perlu terkelasnya. Dan yang disini hewat dan mobil ini adalah mesinnya. Mesin yang digunakan juga bukan mesin dari BRC sebelumnya. Ini adalah unit baru. Kalau sebelumnya itu SMUHC, alias satu kem. Sekarang menjadi dua kem atau disebut sebagai DMUHC. Dan dia bisa membuat tenaga 121 PS dan kongsi 145 Nm. Yang mana itu terbesar di kelasnya. Dan tenaga sentrafasi tersebut disalukan ke dua rada depan. Melalui dua pilihan klasisi. CVT untuk otometik. Dan manualnya 6 speed. Jadi, itu juga yang terbaik di kelasnya. Saya tadi sudah diberikan kunci mobil ini. Jadi, ini adalah kuncinya. Dengan remote. Dan dia juga memiliki kemampuan untuk walkway lock. Nah, ini kalau Anda dengar. Ini sudah menyala mesinnya. Saya hanya menyalakan dari remote. Karena dia sudah diberikan limon engine. Nah, tank yang istimewa lagi. Dia dilengkapi dengan walkway lock. Jadi, saya tinggal perjalan. Saya tidak perlu mengunci mobil. Dan dia akan mengunci sendiri. Kalau misalnya saya menjauh. Tapi saya sekarang menjalankan. Saya menjauh di sini juga. Ada pertanyaan. Nah, itu kalau ada anak kecil. Gawang kok. Kalau mobilnya keunci sendiri. Ada anak kecil di dalam. Nah. Nah. Itu menjawabnya begini. Ya, kalau kita menjauh dari mobil. Kita harus mencari luku. Ada anggota keluarga kita. Gak? Di dalam. Kalau kita bisa sampai meninggalkan anak kita di dalam. Kalau saya sih. Mungkin anak yang dikunci di dalam. Gak? Bagaimana anaknya keluar sendiri. Kediaran. Dikulik orang. Mungkin dia di dalam. Tapi. Fungsi walkway lock ini. Itu biasanya hanya ada di mobil. Dengan harga yang sangat. Dan itu sangat berpikir. Nah, kalau misalnya. Teman-teman. Papa-papa. Ibu-ibu. Kamu mohon. Itu. Gak perlu lagi ini. Ada mobil yang dikunci. Itu sebelumnya. Dan dikunci atau sebelumnya. Pasti ada yang pernah seperti itu kan. Nah, ini sudah pasti. Kalau kita menjauh dari mobil. Dia akan melakukan. Perbenturan. Perbenturan mobil. Secara. Otomatis. Jadi. Omongi arti ini. Dari segi teknologi. Dari segi bodi. Dari segi mesin. Luar biasa. Tapi ternyata belum sampai. Disitu saja. Ada inovasi Honda. Yang bikin saya geleng kepala. Waktu saya. Kita menemukan kali mobil ini adalah. Ini. Yang teratas ya. Kalau tipe yang teratas ya. Prestis dengan Honda Sensing. Disini ada kamera. Dan apa fungsi kamera itu? Fungsi kamera itu bisa melihat jauh ke depan. Dan membuat mobil ini memiliki fitur radar. Jadi dia memiliki adaptive cruise control. Cruise control yang bisa menjaga jalan aman ke depan. Ketika kita di keluar. Kita sudah memiliki gas. Kita tidak perlu menjauh rem. Memuang akan dikauh oleh ladar tersebut. Kemudian. Mobil ini juga dikauh. Yang lain. Ini asis sistem. Yang itu. Tapi dia bisa menjaga mobil. Tetap di jalurnya. Tanpa perlu kita membelokkan setir. Jadi bayangkan. Ketika sistem itu bekerja. Kita tidak perlu menjaga. Kita tidak perlu menjaga. Kita tidak perlu membelokkan mobil. Semuanya otomatis dilakukan oleh. All new Honda BMP. Dengan sistem yang kita bisa bilang itu adalah. Semi-autonomous. Tapi tetap. Kita sebagai pengobili. Tetap harus bertanggung jawab. Untuk. Memegang setir. Kemudian dia juga dilengkapi dengan. Fitur lead car. Di water notification system. Yang itu artinya. Ketika mobil depan maju. Akan ada pemberitahuan. Di dalam mobil. Bahwa mobil depan sudah berjalan. Dan kita dipersilakan. Berjalan. Fitur-fitur radar tersebut. Dilengkapi lagi. Dengan hot modeling watch. Yang kalau kita memasang set kiri. Maka tampilan dia. Di entertainment systemnya itu. Akan mengampilkan blind spot. Di sebelah kiri mobil. Di sini ada kameranya. Jadi kalau yang di Honda Sensing. Di sini ada kamera. Yang dia akan melihatkan image. Di samping. Ketika Anda mau belok kiri. Untuk memastikan tidak ada. Bahaya. Nah. Fitur tipur radar seperti itu. Itu yang pertama kali. Di kelasnya. Makanya saya bilang. Saya sangat. Kabupat ketika Honda Honda DRP ini. Hadir. Biasanya. Ketika generasi baru hadir itu. Tidak terlalu banyak. Perubahan. Biasanya. Oke. Bodi membesar sedikit. Model bodi itu berganti. Kadang-kadang masing-masing sama. Itu beda dikit. Tapi. Honda DRP ini. Bukan. Hanya jauh lebih baik. Dibandingkan sebelumnya. Tapi. Dia juga membuat. Standar bandung kelas. LSUB. Jadi begitu. Review singkat saya mengenai. All new pada BRP ini. Kalau teman-teman pengen terlalu lebih lanjut. Terutama yang tinggal di Bandung. Atau Jawa Barat. Main-main ke Honda Bandung Center. Atau bila-bila Honda yang ada di. Jawa Barat. Terima kasih. Agak susah. Nge-review pakai masker. Karena. Biasanya kalau nge-review itu. Saya tuh di. Tempat yang. Kosong. Saya bisa buka masker. Pengapus juga ternyata. Tapi. Terima kasih. Buat Bapak-Bapak-Ibu semua. Saya tidak akan berlama-lama. Karena saya. Ingin. Bapak-Bapak-Ibu-Ibu. Juga bisa langsung melihat. Lalu ini. Yang jelas. Anda semua bisa lihat. Review saya di. Autodriver. Di situ jelas sekali. Bagaimana keunturan mobil ini. Dan bagaimana mobil ini. Menetapkan standar baru. Kelasnya. Terima kasih. Selamat datang. Tidak. Masuk laporan. Masuk laporan. Aku mau menekin soalnya. Om Hitra. Saya cuma mau nanya satu. Mungkin. Untuk teman-teman. Atau Bapak-Ibu yang. Memang bergabung. Bersama kami. Di Youtube. Kenapa sih. Harus membeli. ada banyak jenis mobil di indonesia maka Honda juga punya berbagai jenis tapi kalau Honda BRB ini memiliki paket yang komplit menurut saya kenapa? satu dia bisa memuat itu jual kemudian dia memiliki udara clearance yang sangat tinggi yang itu fleksibel ke segala medan kemudian dia memiliki mesin yang bertenaga, interior yang luas pengalaman melumbuh di klas Honda yang menghasilkan dan yang pastinya teknologi terdepan di klasnya oke, sudah yakin gak? itu dia, saya minta jawabannya padahal tadi kayaknya Honda BRB bakal kasih tau nya satu atau dua deh tau nya banyak! iya saya pikir juga gitu, saya pikir juga gitu pada saat itu karena saya sebagai jurnalis juga saya juga harus jujur ya kalau mobil tidak bagus pengembangan saya tidak akan bilang bagus pengembangannya tapi Honda BRB ini sangat-sangat mengejutkan perubahannya dibandingkan sebelumnya wah luar biasa sekali lagi orang-orang yang luar biasa orang-orang yang luar biasa terima kasih kesedianya sudah boleh turun terima kasih semua terima kasih semua luar biasa ya teman-teman semuanya terdekat studiomu ataupun teman-teman yang live streaming di Youtube dari Yohana Bandung Center luar biasa kita sudah sangat detail dan juga Maretra juga sudah banyak mempunyai point-point ataupun value-value dari all new Honda BRB terima kasih semua terima kasih